Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aykando dari Gadget Digital Kali ini saya akan bahas masalah Yang kemarin Google ngeblok gak bisa send in Sebenernya ada 2 cara ya Yang pertama itu adalah cara FRP FRP itu bypass google Yang biasanya dilakukan oleh Counter-counter ya Yang biasanya kita lupa password sama username google Terus kita harus bypass Google account kita Nah caranya menggunakan FRP Itu cara lama sih sebenernya Nah ada lagi yang cara baru Ini ada yang share juga di Facebook Yaitu dengan menginstall google account manager Yang versi 444 Nah saya udah punya versi 444 nya Nanti akan saya upload bersama description nya Yang pertama adalah Setelah kita menginstall semua aplikasi tadi Kalian hanya butuh File 3 ini Ya 3 file ini Nah 3 file ini untuk apa Quick shortcut maker ini Untuk Nanti saya akan kasih tau caranya Yang pertama itu adalah Kalian install yang versi 444 aja Kalau seandainya gak berfungsi yang 444 Bisa pakai gam 6 yang paling baru Yang latest ya Kalau gam 6 sama quick shortcut ini Ini bisa bisa dipakai Jadi quick shortcut ini bisa menggunakan gam 6 atau gam yang 444 Tapi disini saya demonstrasi yang gam 444 aja ya Karena yang gam 6 itu sama dengan gam 444 ketika menggunakan quick shortcut Oke Kita install ya Setelah di install Nanti kita input account kita dari user dan account Nah disini ya Kita add account Lalu google Existing Nah disini Kita klik yang di atas browser Sign in Kita sign in menggunakan browser Tinggal sign in aja Setelah sign in nanti akan balik lagi ke depan Contoh ya Saya aktif lihat Digital Oke Saya coba sign in Passwordnya Oke Nah dia akan balik lagi kesini Tapi actually dia udah ketambah sih sebenarnya Disini udah ke add disini di username account nih ya udah ada nah kalau mau nambah lagi ya tinggal di add lagi aja itu metode pertama ya itu metode pertama metode ke satu nah metode keduanya gimana metode keduanya bisa di combine kalau saatnya kalian mau menggunakan gam yang paling baru menggunakan gam yang ini di uninstall aja ini uninstall aja kalau mau yang terbaru ya gamnya ya Google account managernya di uninstall lalu kalian install yang baru yang gam 6 yang latest yang bukan latest sih paling gak lebih baru lah dari 4 ya oke yang loginnya itu sudah menggunakan tampilan yang terbaru nah kalian panggil yang namanya click shortcut ya panggil click shortcut lalu ke incremental search cari yang normal search lalu klik google search nah disini ada google account manager kalian klik cari type email and password nih kalian klik type email and password lalu try nah dia akan masuk kesini disini ada tiga titik lagi setiap kalian browse sign in oke nah sign in lagi kayak tadi sama seperti yang pertama nah ini metode kedua kalau seandainya di metode pertama kalian gagal gampang kan simple gak gak libet dan kalian bisa lanjut ke instalasi yang berikutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i